Indonesia dapat transfer teknologi dari China untuk pengembangan roket Indonesia menjalin kerjasama dengan China dalam pengembangan teknologi roket di tanah air Sebuah kesepakatan sudah terjalin dan ditekan pada akhir tahun lalu Berupa transfer teknologi yang diberikan China Atas kompensasi izin perairan yang diberikan pemerintah Indonesia Kepala Pusat Teknologi Roket di Lembaga Penerbangan dan Antareksa Nasional atau 8 Sutirisno pada Jumat tanggal 21 Februari tahun 2020 Saat itu Sutirisno baru saja menerima kunjungan Menteri di Stek Bambang Brojonegoro Dan jajaran pimpinan melapan di kantornya di Rumpin, Kabupaten Bogor Sutirisno menerangkan, pemerintah China butuh masuk perairan Indonesia Untuk kepentingan pelacakan trajek satelitnya Sempat menawarkan kompensasi teknologi lain Sutirisno mengungkapkan kalau Beijing akhirnya setuju Memenuhi permintaan transfer teknologi roket selama 5 tahun ke depan Jadi ini bukan beli lisensi ya, tapi transfer teknologi lewat kerjasama antar negara Katanya sambil menjelaskan, pembelian lisensi bisa sangat mahal Dan belum tentu ada negara yang bersedia untuk teknologi roket Ada pun kerjasama transfer teknologi dijelaskannya Berupa pemberian pelatihan Pengadaan material dan peralatan melakukan desain manufaktur Termasuk uji di bawah supervisi ahli roket China Yang dilakukan di negeri itu maupun di Indonesia Menurut Sutirisno, kerjasama akan sangat bermanfaat bagi peneliti roket Indonesia Yang disebutnya masih mengembangkan teknologi asal 1960-an Indonesia sangat membutuhkan kerjasama atau transfer teknologi dari negara lain Yang selama ini tidak pernah didapat untuk pengembangan roket Sebagai ilustrasi dia membandingkan Kemampuan roket diameter 450 mm milik 8 Yang masih berdaya jangka ukuran dari 100 km Sementara China janji mengajari membuat roket baru yang dua tingkat dengan diameter yang sama Dan mampu terbang sampai 200 km ke batas atmosfer Yang roket China itu untuk mengimprok roket 450 kita Dan akan ada pengalaman dan hal baru Serta memantapkan apa yang sudah kita lakukan selama ini Kata Sutirisno Roket berdaya jangkau 200 km disebutnya bisa digunakan sebagai roket sonda Untuk mempelajari karakter di lapisan atmosfer Harapannya kemampuan nanti bisa dikembangkan untuk roket sonda 300 km Dan seterusnya hingga bisa membuat roket peluncur satelit Sesuai roadmap teknologi roket yang sudah dibuat 3 tahun lalu untuk 25 tahun ke depan Jangan lupa like, share, dan subscribe Garuda Militer Terima kasih telah menonton!